Apa yang dilakukan oleh para tentara Jepang ketika Perang Dunia Kedua telah berakhir? Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, tentara Jepang mengalami masa transisi yang kompleks dan sulit. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan oleh para tentara Jepang setelah perang berakhir. Pertama, menyerahkan diri. Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada Agustus 1945, tentara Jepang secara resmi menyerahkan diri dan mematuhinya dengan menyerahkan senjata dan menghentikan pertempuran. Dua, penghancuran senjata. Setelah menyerah, tentara Jepang diminta untuk menyerahkan senjata dan bahan peledaknya kepada pasukan sekutu yang berwenang. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa senjata-senjata tersebut tidak digunakan lagi untuk memulai konflik lebih lanjut. Tiga, proses demobilisasi. Tentara Jepang mengalami proses demobilisasi di mana proses militernya tidak lagi dibutuhkan dalam masa damai diberhentikan dari tugas dan kembali ke kehidupan sipil. Empat, peranggian tentara ke rumah. Jutaan tentara Jepang yang bertugas di luar negeri, terutama di wilayah pendudukan sekutu, harus kembali ke Jepang setelah perang berakhir. Lima, membantu proses rekonstruksi. Setelah perang berakhir, Jepang mengalami kehancuran besar akibat serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, serta serangan udara yang intens selama perang. Tentara Jepang turut berkontribusi dalam upaya rekonstruksi bangsa, membantu mengatasi dampak kehancuran, dan memulihkan infrastruktur dan perekonomian negara. Enam, transisi ke pemerintahan sipil. Setelah perang berakhir, Jepang beralih dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil di bawah konstitusi Jepang yang baru. Tentara Jepang turut beradaptasi dengan perubahan ini dan beralih ke peran yang lebih berfokus pada pertahanan nasional. 7. Penahanan dan pengadilan Beberapa tentara Jepang yang terlibat dalam kejahatan perang diadili oleh pihak sekutu dan dimasukkan ke dalam penjara. Proses pasca perang Jepang adalah masa yang sulit dan menantang bagi para tentara Jepang dan masyarakatnya. Namun, upaya rekonstruksi dan reformasi yang dilakukan oleh Jepang pada prode pasca perang membantu negara tersebut bangkit kembali dan menjadi kekuatan ekonomi yang kuat di dunia sekarang ini.